Turnamen sepak bola tak hanya menghasilkan cerita berkesan Ini adalah jalinan babak demi babak yang dipenuhi energi untuk menang Jatuh bangun Dan ketidakberuntungan Kita akan melihat bagaimana tim-tim penuh bakat Tak selalu finish sebagai pemenang Negara-negara pemilik sepak bola indah Tak selalu berhasil merebut trofi Dan kadangkala Mereka yang sejak awal tak dijagokan Malah tampil dominan Kisah yang tak kalah menarik juga terjadi di ajang Euro 1988 Dimana tim jagoan seperti Jerman Barat Gagal memenuhi harapan Tim Inggris yang penuh bakat Malah hanya menjadi pecundang Dan Belanda Tim spektakuler tanpa trofi Berhasil meraih kemenangan Semenarik apa sebenarnya Euro 1988 Dan bagaimana Belanda memenangkannya Simaklah memori 35 tahun yang lalu Euro 1988 Adalah kejuaraan terakhir yang menampilkan tim-tim Seperti Jerman Barat dan Uni Soviet Karena di tahun 1990 Jerman bersatu Dan setahun kemudian Uni Soviet terpecah menjadi 15 negara terpisah Selain itu Ini adalah turnamen internasional yang langka Karena tak menghasilkan satu pun kartu merah Dan adu penalti Lima negara memperebutkan posisi tuan rumah Yang kemudian dimenangkan Jerman Barat Delapan stadion di Jerman dipilih untuk menyelenggarakan turnamen yang berlangsung Sejak 10 sampai 25 Juni 1988 ini Selain Jerman Barat yang otomatis lolos kualifikasi karena menjadi tuan rumah Tujuh tim lainnya adalah pemenang dari tiap grup Yaitu Spanyol Italia Uni Soviet Inggris Belanda Denmark Dan Republik Irlandia Sayangnya Perancis yang menjadi juara bertahan gagal lolos kualifikasi Padahal dua tahun sebelumnya Di pagelaran Piala Dunia 1986 Mereka berhasil finish di peringkat ketiga Jerman Barat yang menjadi tim favorit berada di grup A Tampak sangar dan mendominasi Meskipun Karl-Heinz Rummenigge Hans-Peter Briegel Harald Sumaker Klaus Alofs Felix Magath Dan Forster bersaudara Semuanya telah pensiun Para pengganti mereka juga tampil hebat Sebut saja striker enerjik Jurgen Klinsmann Playmaker Olafton Dan pemain muda tangguh Jurgen Kohler Selain itu Mereka masih punya Rudi Voller Dan kapten hebat Lothar Matthaus Tim ini juga memiliki Franz Beckenbauer sebagai pelatihnya Ancaman utama Jerman Barat di grup A Adalah Italia Tim yang datang dengan bersemangat setelah bertahun-tahun terpuruk Susunan pemain yang diasuh Azeklio Vicini itu Dipenuhi talenta berbakat Bekirir Maja Milan Paolo Maldini Playmaker Roma Giuseppe Gianini Hingga striker Sampdoria Roberto Mancini Belum lagi mereka juga punya Gianluca Viali Pemain muda Sampdoria Yang waktu itu disebut sebagai penyerang terbaik sepak bola Italia Setelah era gigi Riva Di grup A Italia dan Jerman Barat digadang-gadang akan dengan mudah menghadapi para pemain Denmark yang mulai menua Tim berjulukan Dynamit Denmark itu Bahkan dianggap tak ada apa-apanya dibanding Spanyol Yang masih dilatih Miguel Munoz Munoz tentu percaya diri karena berhasil membawa Spanyol menjadi runner-up Pada Euro 1984 La Roja dipenuhi pemain muda Madrid yang glamor Mereka bahkan memenangkan La Liga Dalam lima musim berturut-turut Bakat-bakat seperti Emilio Butragiono Michael Manuel Sanchez Hingga Rafael Martin Vasquez Datang dengan berani Di sisi lain di grup B Ada Inggris yang menutup kampanye kualifikasi dengan mudah Dan dengan kejam Menghancurkan Yugoslavia di Begrad Mereka punya pencetak gol seperti Bobby Robson Yang bekerja sama dengan Gary Lineker Mengeksekusi umpan John Barner Dan Peter Bradsley Brian Robson yang sudah berusia 31 tahun pun Masih tampak luar biasa Tapi lawan The Three Lions di grup B Juga sangat tangguh Lihatlah Unisoviet Yang didominasi para pemain Dinamo Kiev ini Meski mereka kalah dari Belgia di Piala Dunia 1986 Mereka dengan mudah menghancurkan Perancis di babak kualifikasi Mirisnya itu bahkan terjadi di kandang Perancis sendiri Tim selanjutnya adalah Republik Irlandia Meski dianggap sebagai tim kecil Ini adalah turnamen internasional pertama bagi mereka Tim ini dilatih Jack Charlton Legenda Inggris yang menjuarai Piala Dunia di tahun 1966 Lalu tim yang perlu diawasi Inggris dan Unisoviet di grup B Adalah Belanda Yang diasur Rinus Michael Michael berpengalaman melatih tim Oranje Di tahun 1974 dan tahun 1986 Bagi tim Tuan Rumah sendiri Kedatangan Belanda bukan hal yang menyenangkan Kedua negara punya sejarah persaingan yang tak hanya sekedar sepak bola Belanda masih mengungkit dosa Nazi yang membantai 250 ribu warga mereka Selama Perang Dunia Kedua Rinus Michael juga terang-terangan dikritik para pemain Jerman di media Pierre Liedbarski Yang pernah dilatih Michael di FC Köln misalnya Menyebut pelatihan Michael tak manusiawi Tim Oranje pun sebenarnya nyaris tak lolos kualifikasi Karena dalam laga kualifikasi melawan Siprus di Rotterdam Fans Belanda melemparkan bom asap Yang kemudian meledak di mulut gawang Membuat keeper Siprus Andres Karito Pingsan karena mual Padahal waktu itu Belanda menghantam habis Siprus 8-0 Insiden itu hampir saja membuat Siprus menang Namun Belanda mengajukan banding yang membuat pertandingan diulang Secara tertutup di Amsterdam Oranje menang 4-0 Dan mereka berangkat ke perbatasan Barat Jerman Dengan dukungan fans yang besar Tentu kemampuan para pemain Belanda pun tak perlu diragukan Marco van Basten Ruth Gullit Raikard Hingga Ronald Koeman Adalah bakat-bakat baru terbaik kala itu Meski minim pengalaman internasional Squad ini diisi para pemain berprestasi di tingkat klub PSV baru saja memenangkan treble Ajax adalah finalis piala winner Van Basten dan Gullit Membawa Milan ke puncak seri A Meski begitu Kritik pedas datang dari Johan Cruyff untuk Michael Cruyff bukan baru pertama kali menasehati Michael Agar bermain dengan 3 striker Dan dia protes karena Rob Witzke Salah satu pemain Ajaxnya Tidak terpilih untuk turnamen itu Tapi Michael Tentu sama keras kepalanya Cruyff hanya pelatih pemula Apa artinya sukses bersama Ajax di era divisi Michael tak peduli dengan kicauan Cruyff Dia punya strateginya sendiri Karena Belanda dan Inggris seringkali membawa holigans mereka dalam jumlah besar Pihak keamanan Jerman Melancarkan operasi keamanan besar-besaran dan mahal Hermann Neuberger Otoritas sepak bola Jerman waktu itu berkata Saat para preman datang Tongkat besar harus dikeluarkan Karena hanya itu bahasa yang mereka pahami Pertandingan pertama grup A yang menampilkan langkah Laga antara Jerman Barat melawan Italia Berakhir imbang Italia unggul lebih dulu lewat gol Mancini di menit ke-52 Yang disusul Jerman di menit ke-56 Der Kaiser sama sekali tak terlihat tersenyum di sepanjang pertandingan Matthias Herget Seperti yang diprediksi banyak orang Menjadi kelemahan besar bagi Der Panzer Wasid Kate Hackett Malah dianggap sebagai orang yang berperan menyamakan Jerman dengan Italia Karena Hackett Menghukum keeper Walter Zenga karena tingkahnya Lalu memberikan pihak Jerman kesempatan melakukan tendangan bebas Kemudian saat Herget menjatuhkan Mancini di tepi kota penalti Dia malah tetap melanjutkan pertandingan Besoknya Di bawah hujan kota Hanover Spanyol mengalahkan Denmark Tim asuhan Sepionte nampak tak berdaya karena ada dua pemain andalannya yang masih cedera Denmark memulai pertandingan dengan menjanjikan Tapi saat La Roja melancarkan serangan balik Mereka langsung kebobolan dengan gol Michael di menit ke-6 Michael Lodrup menyamakan kedudukan di menit ke-25 Di menit ke-34 Karena pelanggaran terhadap Michael Spanyol mendapat penalti Namun gagal mengeksekusinya Skor imbang satu sama hingga babak pertama berakhir Di babak kedua Butra Geno menghasilkan gol kedua untuk La Roja Lalu di menit ke-67 Gordilo Menambah satu gol lagi untuk mereka Saat pertandingan tersisa 6 menit Olsen dengan sundulannya mencetak gol kedua bagi Denmark Pertandingan berakhir Spanyol menang dengan skor 3-2 Tim Denmark yang sekarat ini memiliki sedikit peluang melawan tuan rumah Gelson Kirchen Namun kepanikan Piontek karena kekalahan dari Spanyol Semakin memperjelas nasib mereka Peter Smeichel yang berusia 24 tahun menggantikan Rasmussen Dan tampil bagus Tapi perpindahan Morten Olsen ke lini tengah Malah menjadi bencana Pertandingan ini dimenangkan Jerman 2-0 Lewat gol Klinsman di menit ke-10 Dan Ton di menit ke-87 Penampilan api Michael saat melawan Denmark Membuatnya mencuri banyak perhatian Apalagi kontraknya baru diperpanjang Madrid hingga 7 tahun ke depan Dengan gaji yang fantastis Namun di pertandingan kali ini Dia tampak kesulitan menghadapi Paolo Maldini Yang baru berusia 19 tahun Pertandingan cukup alot Tapi Italia berhasil mencetak 1 gol Lewat Viali di menit ke-73 Dan Spanyol Yang nampak frustasi hingga waktu berakhir Di pertandingan melawan Denmark ini Meski cukup frustasi di babak pertama Italia nampak siap untuk maju ke babak semifinal Terutama setelah dua pergantian pemain Yang dilakukan Eze Gliovicini Gli Azuri berhasil menghajar Denmark 2-0 Perjalanan Denmark berakhir di turnamen ini dengan 3 kekalahan Di waktu yang sama di Munich Jerman Barat tampak bersemangat berjumpa dengan Spanyol Rudy Voller Yang belum mencetak gol dan bermain buruk saat berhadapan dengan Denmark Akhirnya mendapat keberuntungan di menit ke-30 Dia mengadiahkan lagi gol ke-2 di menit ke-52 Spanyol tak kunjung bangkit dari ketertinggalan hingga pertandingan berakhir Waktu itu Media-media Spanyol dipenuhi kritikan untuk Munoz sang pelatih Munoz membalas kritikan itu dengan berkata Mengapa aku harus merasa bersalah? Apa aku seorang kriminal? Di grup A Jerman Barat dan Italia melaju ke semifinal Pertandingan pertama grup B diawali laga Irlandia melawan Inggris Di pertandingan ini Inggris pasti tak menyangka Bahwa tim mereka yang penuh bintang Bisa takluk di tangan Irlandia yang bahkan tak dijagokan Surat kabar ekspres soccer memuat berita dengan judul artikel besar Iris Jack is smiling Karena waktu itu tim Irlandia diasuh Jack Charlton Legenda kebanggaan Inggris Yang sepanjang karirnya hanya membela Leeds United Di hari yang sama Uni Soviet membuktikan Bahwa mereka belajar dari lawan mereka Meksiko di Piala Dunia 1986 Valery Lobanovsky mengatakan Kami belajar dari Meksiko Bahwa menyerang adalah tindakan yang tidak bijaksana Resikonya terlalu banyak Yang penting adalah memenangkan pertandingan Di sisi lain Belanda tertekan Rinus Mikel tampaknya melakukan strategi yang salah Dia memilih bermain dengan John Bosman Ketimbang Van Basten Yang dianggapnya belum fit sehabis cedera Nyatanya Bosman tak memberi dampak apapun Basten baru masuk di menit ke-58 Mereka sudah tertinggal 1-0 Hingga akhir pertandingan Belanda gagal mencetak gol Di akhir pertandingan Mikel mengakui jika para strikernya bermain kurang optimal Mungkin karena tekanan yang terlalu besar Dia juga mengkritik sang kapten Ruth Gullit Gullit kehilangan kendali Padahal dia punya peran bebas di turnamen ini Tapi dia tak mampu mendukung timnya Saat mereka membutuhkannya Sebagai tim kami terlalu lembut Kami pecundang Van Basten yang merasa tak dibutuhkan Michels Berencana untuk pulang ke Belanda Selepas pertandingan itu Namun Michels membujuknya untuk tetap tinggal Tentu pertemuan Inggris versus Belanda di pertandingan selanjutnya Menjadi dramatis Setelah sama-sama kalah di pertandingan pertama mereka Kedua tim akan melakukan segalanya untuk memenangkan laga kedua Inggris memulai pertandingan dengan kuat Namun absennya Terry Butcher Melemahkan pertahanan mereka Van Basten mencetak gol pertamanya di menit ke-44 Inggris menyusul di menit ke-54 Lewat gol Bobby Robson Namun mereka tak bisa menghentikan Van Basten Yang menambah dua gol lagi untuk The Orange Di menit ke-73 dan 76 Meski sebelumnya menghabiskan musim dengan cedera Pertandingan ini benar-benar mengubah banyak hal Untuk karir seorang Marco Van Basten Irlandia kembali tampil hebat di pertandingan keduanya melawan Uni Soviet Di menit ke-39 Ronny Willan mencetak tendangan volley dengan kaki kiri yang spektakuler Dari jarak 18 yard Namun di babak kedua Tepatnya di menit ke-75 Protasov menyamakan kedudukan Pertandingan itu emas Namun berakhir imbang satu sama Tiga hari kemudian Uni Soviet bermain tangguh dan mengalahkan Inggris 3-1 di Frankfurt Kesalahan Hudl membuat Sergei Ellingkov mencetak gol di menit ke-3 Adams kemudian berhasil menyamakan kedudukan Dan Inggris memiliki peluang untuk unggul Tapi Soviet Dengan mudah menambahkan dua gol lagi Dan mereka unggul hingga pertandingan berakhir Melihat peluang yang besar menuju semifinal Ribuan fans se-Irlandia melakukan segalanya Agar bisa datang untuk mendukung timnas mereka Di Park Stadion Fans Belanda juga sama Stadion itu dipenuhi warna orange dan hijau yang menyesakkan Pertandingan ini berjalan alot Kedua tim berusaha sama kuatnya Tapi Belanda punya keberuntungan Sundulan Wimkif Yang meskipun tampak aneh Berhasil membawa mereka menuju semifinal Grup B dipimpin Uni Soviet dan Belanda Mereka lolos ke semifinal Laga semifinal pertama Menampilkan juara grup A Jerman Barat Melawan Belanda yang berada di peringkat kedua grup B Sebelumnya di media Bekenbauer secara terang-terangan mengakui Jika dia lebih memilih berhadapan dengan Irlandia Ketimbang Belanda Bukan hanya karena kualitas hebat dari pasukan The Orange Kala itu Tapi karena mendominasinya pendukung Belanda Di stadion tempat mereka berlaga Secara resmi ada 15.000 tiket yang dialokasikan untuk pendukung tim yang dipimpin gulit itu Namun Di lapangan kenyataannya lebih dari itu Drama sudah hadir sejak line-up diturunkan Bekenbauer Pierre Litbarski Yang sebelumnya ada di starting line-up Diganti menjadi pemain cadangan Dengan alasan sakit perut Litbarski digantikan Frank Mill Yang malah tak memberi kontribusi apapun di lapangan Bekenbauer yang memaksaku mengatakan Kalau perutku tidak enak Ini sungguh berdampak pada karirku Di pertandingan ini Belanda seolah-olah akhirnya bisa membalas dendam lama mereka pada Jerman Barat Terutama Atas kekalahan menyakitkan di final Piala Dunia tahun 1974 Waktu itu Belanda yang menjadi favorit Kalah secara traumatis dari Jerman Barat Luka yang mereka sebut sebagai The Mother Aller Netherlagen Yang berarti Ibu dari segala kekalahan Di pertandingan yang diadakan di Falls Park Stadion ini Kedua tim awalnya nampak gugup Dan terjadi beberapa perselisihan di lapangan Pasukan French Bekenbauer unggul terlebih dahulu pada menit ke-55 Karena wasit asal Romania Loan Iqna Memberi mereka hadiah penalti Atas pelanggaran Frank Rijkaard terhadap Jürgen Klinsmann Tak lama Belanda menyamakan kedudukan Lewat penalti akibat tindakan Jürgen Kohler Ronald Koeman sama sekali tak kesulitan Menembus gawang keeper A.K. Emil Lalu di menit ke-88 Belanda akhirnya menemukan obat Untuk luka lama mereka yang mendalam Seluruh Belanda merayakan kemenangan mereka Dan Bekenbauer Menyebut kekalahan itu Sebagai kekalahan paling menyedihkan di sepanjang dekade Kekalahan yang jika kalian tahu Akan memberi banyak pelajaran baginya Sehari sebelum pertandingan semifinal kedua Yusepe Gianini mengatakan Aku merasakan terlalu banyak euforia Kita harus kembali tenang Namun sayangnya ketenangan tak menentukan hasil pertandingan Uni Soviet lah yang memenangkan pertandingan Meski penampilan mereka tak meyakinkan Tim ini sama sekali tak terpengaruh dengan keributan para fans Itali Di babak pertama Italia bahkan beberapa kali membuang peluang Ketika tim keluar untuk babak kedua Cuacanya memburuk Sebuah keberuntungan lain bagi Uni Soviet Hujan sangat berat Kami bermain secara teknis dan cepat Tapi mereka lebih dari sekedar kuat Begitulah komentar Vichy ini setelah pertandingan berakhir Timnya kalah 2-0 dari Uni Soviet Sebelum pertandingan final di Munich Para pemain Belanda menghadiahi Rinus Michael Sebuah jam tangan Sambil menangis Michael menyampaikan Bahwa jika mereka menang Mereka akan memberi manfaat besar bagi sepak bola Belanda Dan menghapus keyakinan Bahwa The Orange terbaik hanya ada di masa lalu Dan jika mereka kalah Dia akan mengembalikan jam tangannya Pertandingan final ini dihelat di Olympia Stadion di Munich Tepatnya pada tanggal 25 Juni 1988 Di hadapan 72 ribu lebih penonton Peluang pertama pertandingan jatuh ke tangan Litovchenko di menit kedua Pada menit ketiga puluh Dia lagi-lagi melewatkan peluangnya Tiga menit kemudian Gawang Rinat Dasayef Kebobolan lewat sundulan gulit Delapan menit setelah turun minum Umpan silang Arnold Muhren Disambut tendangan Voli spektakuler Van Basten Itu adalah salah satu gol paling ikonik Dalam sejarah Euro Tertinggal dua gol Soviet bangkit membalas Tiga menit berselang Pemain Belanda berusaha bertahan Dan syukurnya Tendangan Igor Belanov menghantam tiang Sialnya Van Brekkelen yang tampak panik Malah mendorong Sergei Guzmanov Yang sedang memainkan bola Penalti untuk Soviet Tapi Van Brekkelen sudah mempersiapkan dirinya Untuk hal itu Sebulan sebelum final Liga Champion Dimana klubnya PSV melawan Benfica di Stuttgart Van Brekkelen menelpon seorang pelatih era divisi Bernama Jan Räcker Jan Räcker menyimpan database Dari semua pesepak bola sejak tahun 1970-an Di dalam database itu ada rincian Bagaimana para pemain menempatkan bola Dan melakukan penalti Jadi data itulah yang menjadi senjata Van Brekkelen Untuk memenangkan Champion Dan kali ini Untuk menggagalkan penalti Belanov Benar saja Tendangan Belanov yang kuat berhasil ditaklukan Uni Soviet tak lagi bersemangat Fasil Rats Setelah pertandingan data Kegagalan Belanov menghancurkan kami Kami menyerah Jika Jerman Barat yang berada di posisi kami Mereka pasti akan berjuang sampai akhir Mereka punya mentalitas Saat fluid akhir berbunyi Lobanovski berdiri terpaku Sendirian Dia tak mau melihat ke mata para pemainnya Dan di sisi lain The Orange akhirnya memenangkan trofi internasional pertama mereka Pencapaian ini tak hanya dibangun lewat permainan yang indah Tapi juga taktik yang beresiko Tekad yang kuat Disertai teknik yang luar biasa Dan seperti kata Michels Kami beruntung di momen-momen tertentu Tentu saja Bagi mereka klimaks yang sebenarnya Ada di pertandingan 4 hari sebelumnya Michels melanjutkan Kita semua tahu Final yang sebenarnya ada di semifinal Fans Belanda berpesta Perbatasan dengan Jerman Jembatan Dan jalan raya Dipenuhi coretan yang berbunyi Kalian sekarang berkendara di negeri juara Eropa Michels akhirnya bisa pensiun dengan tenang Ruth Gullit dan para pemainnya Semakin mendunia Dan bagi Marco van Basten Bintang yang baru berusia 23 tahun itu Stadion tempat final ini Seperti terus melekat dengan takdirnya Karena 5 tahun berikutnya Stadion itu akan menjadi saksi pertandingan terakhirnya Dimana cedera membuatnya harus pensiun di usia muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!